. Baru sebulan bekerja, motor Honda Vario milik seorang apoteker di Jalan Siwalan Kerto Wonocholo, Surabaya, amblas di gondol Komplotan Maling, pada kami siang, 5 Januari 2023. Korban pemilik motor Honda Vario, bernopol AE4170UG itu, bernama Wahyu Mega Sara, 27 tahun, gadis asal Ponerogo, yang indekos di kawasan Medokan Ayurungkut, Surabaya. Korban Wahyu Megasara menceritakan, insiden itu bermula saat dirinya memarkirkan motor di depan area parkir apotek dalam keadaan di Kunci Setir, sekitar pukul 07.10 waktu setempat. Lokasi parkir tersebut merupakan tempat parkir setiap hari, selama berjaga di dalam apotek. Sekitar pukul 12.16 waktu setempat, seorang pria mengenakan jaket warna gelap, bercelana panjang, bermasker putih dan berhel merah, tampak berjalan menuju ke area parkir apotek tersebut. Mega mengira, sosok pria tersebut merupakan calon pembeli yang akan berkunjung ke apoteknya. Tak disangka, pria itu tiba-tiba menghampiri motornya, lalu duduk di atas jog, kemudian membobol lubang kunci kontak motor tersebut. Ternyata, tak butuh waktu lama. Dari rekaman CCTV, pria tersebut hanya membutuhkan waktu kurang dari 3 detik untuk menyalakan mesin motor, lalu membawanya kabur. Sontak ia beranjak dari tempat duduknya, lalu bergegas keluar dari apotek untuk berusaha mengejar si pelaku. Namun sayangnya, upaya Mega tak membuahkan hasil. Pelaku lebih dulu mengeber kencang motor tersebut dan kabur. Tidak ada benda berharga lain di dalam bagasi motor tersebut. Namun nilai kerugian akibat insiden pencurian itu, ditaksir sekitar 13 juta rupiah. Mega mengaku, sudah melaporkan insiden kriminalitas yang dialaminya itu, ke kepolisian setempat, dan berharap para pelaku dapat segera dibekuk. Pasalnya, insiden pencurian motor yang menimpannya itu, merupakan kejadian yang kedua kalinya di depan apotek tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!